Terima kasih. Di bawah naungan operator PT Jakarta Megatrans, mereka menuntut kesetaraan penghasilan dengan operator lain yang menerima total penghasilan hingga 7 juta rupiah per bulan. Namun hingga saat ini mereka hanya menerima 2,5 juta rupiah per bulan. Aksi mogok kerja ini tidak mengganggu operasional bus Transjakarta. Operasional bus koridor 5 dan 7 tetap berjalan normal. Dalam hal ini kan manajemen itu selalu berdali bahwa kontrak kerja itu selalu pakai kontrak kerja lama terus. Jadi pihak manajemen itu nggak bisa gitu. Untuk menyetarakan kami-kami yang ada di Jakarta Megatrans dengan yang ada operator lain seperti halnya Damri dan Transjakarta. Pemerintah Direkturat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri mulai mendata organisasi massa yang terdiri dari ormas dan lembaga swadaya masyarakat di seluruh Indonesia. Ya berbeda dari sebelumnya, pemerintah menggunakan sistem online untuk memusatkan pendataan ormas dan LSM. Ada pun tujuan pendataan ini untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan ormas dan LSM. Karena selama ini banyak data ormas dan LSM yang diinput secara manual sehingga menyulitkan proses verifikasi terutama ormas yang berada di daerah. Saat ini terdapat 139 ribu ormas dan LSM yang terdata di seluruh Indonesia. Namun jumlah ini masih tersebar di Kemenkumham, Kemenpora, KemenSos, Kemenak, dan Kemenlu. Dengan adanya sistem online ini diharapkan akan mempermudah pemerintah dalam pendataan pengawasan dan pembinaan. Saat ini terdapat ratusan ribu ormas di Indonesia. Namun tidak semua dikenal oleh masyarakat, bahkan hanya sedikit yang akrab di telinga kita. Ya berikut kami rangkumkan lima ormas paling populer dan berpengaruh di Indonesia. Yang pertama adalah tululama atau yang akrab dengan sebutan NU. Ormas ini identik dengan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedikitnya terdapat 3.700 pesantren yang tergabung dalam organisasi ini. Berdiri sejak tahun 1926, NU memiliki seribah kiai besar yang menjadi panutan. Kedua, Muhammadiyah. Ormas ini salah satu yang paling tua di Indonesia, yaitu berdiri pada tahun 1912. Eksistensinya di Indonesia terasa di segala bidang. Muhammadiyah lebih mementingkan sisi pengembangan dalam bidang pendidikan, sosial, amal usaha, juga politik. Bahkan di kalangan perguruan tinggi, namanya lebih dikenal daripada NU. Ketiga, Front Pemila Islam atau FPI. Ormas ini paling muda di Indonesia. Meski demikian, FPI memiliki daya tarik tersendiri hingga selalu terangkat ke media di setiap kegiatannya. Ormas yang didirikan oleh Habib Rizik ini sering menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Keempat, Hidayatullah. Bagi Wakil Presiden Yusuf Kala, Hidayatullah merupakan ormas ilam terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah. Ormas yang berdiri pada tahun 1973 ini memiliki jaringan yang kuat dengan 250 pondok pesantren. Ormas ini memiliki media Islam suara Hidayatullah dengan oplah cetak hampir 40 ribu setiap bulan. Dan yang terakhir, Persatuan Islam. Ormas ini lebih fokus pada gerakan intelektual. Oleh sebab itu, jumlahnya tidak banyak, namun berkualitas. Organisasi ini juga memiliki sekitar 450 pesantren dengan beragam tingkatan. Banyak sekali ya, karena banyak juga di daerah-daerah ya. Iya, dan kemudian sekarang dilakukan pendataan. Menurut Pak Erlangga, ini sebagai seorang kiminolog, apa yang kita kemudian bisa harapkan muncul dari pendataan ini? Apakah sekedar data saja? Ya, apakah mungkin kita bisa memetak-metakan seperti Tanda ada bilang bahwa Ormas mungkin ini Ormas yang kategorinya tadi mengarah ke premanis masih tidak pernah bisa ditindak? Ini saya luruskan ya, tadi ada namanya Ormas, ada OKP. Ada LSN? Ya, ada LSN. Ya, kita harus pilih-pilih yang di kepemudaan itu namanya organisasi kepemudaan. Ya, jadi ada OKP, ada Ormas. Ormas ada undang-undangnya, undang-undang Ormas. Ya, di OKP ada mengenai organisasi kepemudaan, ada ketentuannya itu anaknya di bawah 30 tahun. Ya, lalu kemudian ada namanya LSM. LSM itu banyak, mungkin LSM itu yang sangat banyak. Nah, yang di Ormas itu, di bawah pembinaannya adalah Kementerian Dalam Negeri. Ya, dan dicatat semua di Kementerian Dalam Negeri. Jadi, orang bisa memperoleh bahwa itu menjadi Ormas, tercatat semua di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau memang datanya itu adalah data dari Kementerian Dalam Negeri, berarti ini satu pekerjaan yang sangat besar dari Kementerian Dalam Negeri untuk apa? Untuk bisa mendata. Mendata, ya bukan cuma nama, alama, cekala-cekala, tapi terkait soal kegiatannya apa. Kegiatannya tentu ada kegiatan, mungkin ada Ormas keagamaan tadi kan. Ada Ormas mungkin, ada Ormas yang ada kaitan dengan politik tadi kan, nggak disebut ya. Tadi ada Muhammadiyah politik, tapi Ormas mengenai pendidikan bukan Muhammadiyah kan gitu ya. Lalu kemudian Persis, organisasi keagamaan ya. Lalu kemudian tadi ada EPI, organisasi sosial ya, anti-kemaksiatan kan gitu ya. Tapi hubungannya dengan agama juga. Jadi konteksnya, oleh karena itu, soal pendataan itu harus cermat juga. Mendata ini untuk apa? Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembinaan, ya pembinaan organisasi, maka harus ada pendataan yang pertama barangkali terkait soal siapa pemimpinnya. Pemimpinnya gimana? Bisakah dia bisa meredam? Meredam konflik, ya. Atau adanya budaya organisasi dalam Ormas itu yang baik, yang bisa menciptakan. Makanya, ini kalau NU kan, NU Muhammadiyah kan nggak ada perkelahian-perkelahian kan gitu ya. Atau Hidayatullah, Hidayatullah kan mungkin nggak ada persoalan. Tapi mungkin kalau Ormas yang ada sekarang, misalnya ada, nggak usah saya sebut ya. Nah, itu seringkali menjadi potensi konflik di lapang. Karena apa? Karena sebenarnya Ormas ini, dia sebenarnya nggak bekerja. Nggak bekerja secara baik melakukan proses sosial, proses pembinaan, atau bekerja sesuai dengan visi dan misi dari Ormas tersebut. Hanya untuk jadikan sebagai kendaraan saja. Ada kan-kan, Pak Langa Ormas ini kan menjadi syarat sekali unsur politik dan juga motif ekonomi. Apakah dengan pendataan ini, kemudian pemerintah bisa menjadikan itu sebuah wadah atau sarana untuk kemudian memastikan apakah Ormas ini benar-benar berfungsi melakukan tugas sosialnya dan bukan menjadi suatu tempat untuk melaksanakan motif-motif ekonomi tadi. Bagaimana hal itu bisa dipastikan lewat pemetaan yang sedang dilakukan sekarang? Sebenarnya gampang. Gampang sekali. Kalau pemerintah mau kerja keras, fasilitasi orang yang jago IT. Kalau perlu IT-nya sampai pada menciptakan satu chip pada setiap orang. Posisi di mana saja berada, orang itu terdeteksi. Tadi dia lagi tidur, tadi dia lagi mau bikin gerakan makar, mau bikin apa, terdeteksi. Sebenarnya yang kayak gitu bisa diciptakan. Bahkan sekarang di Singapura, kita bukan berarti orientasi Singapura, tapi misalnya ada orang asing datang ke Singapura. Itu terdeteksi. Ya, terdeteksi posisinya kapan saja, di mana saja dia berada, terdeteksi. Apalagi kemudian ada suspek. Terdeteksi sih Pak, mungkin karena mereka sering demonstrasi gitu kan. Dengan atribut yang kita mau kejelas. Tinggal keseriusan. Kalau saya, kita menyambut baik pendataan dari Kesbang Pol itu memang tugas dia melakukan pembinaan. Tapi dia juga harus berani. Berani menyampaikan indikasi atau indikator lah, kira-kira begitu, kepada masyarakat. Supaya masyarakat juga melek gitu. Oh, organisasi ini mesti diawasi. Oh, organisasi ini baik, saya bisa bergabung. Oh, organisasi ini tidak baik, mungkin ada upaya untuk melakukan yang jadi baik. Jadi menurut saya, mendagri harus terbuka juga. Jangan sekedar di data, tetapi membuat ada indikator lah, kira-kira. Misalkan organisasi perumas ini ukurannya apa? Baik, tidak baik. Atau cenderung selama ini melakukan anarkisme, misalkan. Nah, kalau itu dibuka kepada masyarakat, masyarakat kan bisa melek juga. Bisa melakukan pengawasan yang saya bilang tadi, partisipasi proaktifnya masyarakat diperlukan. Kalau enggak, ya mereka merasa paling benar terus. Melakukan anarkisme, perimanisme, kemudian keributan di mana-mana. Nah, kalau itu tidak dimulai oleh kes bangkol, hanya sekedar mendata. Saya kira, jangan-jangan anarkisme yang sering terjadi itu akan terulang kembali. Dan bukan hanya di tempat yang sama, tapi mungkin di tempat-tempat yang lain. Jadi, transparansi pengalaman dana ormas juga ya. Ya, baik kalau bisa diakses oleh... Dan dana ormas itu kan ada dari, Mindagri ada. Nah, itu makanya kalau misalkan dianggap tidak memenuhi syarat, maka Mindagri jangan kucurkan dana itu. Itu bagian dari sanksi, gitu loh. Nah, pemerintah nanti di segmen selanjutnya, kami masih akan membahas tentang hal ini. Dan kami juga melakukan line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.